Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini akan berbicara mengenai bagaimana cara mencari kebenaran Jadi disertasi itu pada dasarnya adalah memang kita mencari kebenaran, membuktikan kebenaran Kita harus mampu membedakan antara apakah itu kebenaran dengan opini Terkadang kita juga argumentasi misalnya Maka kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran objektif Kebenaran objektif itu kebenaran yang dapat secara universal diterima akal sehat Itu definisi yang pertama Tapi sesungguhnya kebenaran itu dependable ya Maksudnya bahwa kebenaran objektif itu Ya boleh dikatakan sebagai kebenaran yang dapat diterima akal sehat Tetapi juga ada kebenaran-kebenaran lain yang sesungguhnya perlu kita ketahui Tetapi tidak dapat kita jadikan sebagai argumentasi di dalam disertasi Ya misalnya kebenaran yang bersifat partikulatif Ya partikulatif itu Ya kebenaran menurut ruang dan waktu Atau kondisi sosial budaya setempat Misalnya di Jawa atau di Indonesia lah Kalau kita berciuman di pinggir jalan itu Ya sebuah kesalahan Tetapi di Barat Barangkali Kita tidak dapat menyalahkan ya Karena memang itu Partikulatif Artinya Norma dan nilai yang berkembang disitu Ya permisif memberikan Pelonggaran kepada orang Yang mau mengekspresikan cintanya di pinggir jalan Atau di tempat publik Atau di tempat umum Saya tahun ya 90-an Di Trafalgar Square di London misalnya Yang saya potreti pertama adalah Remaja-remaja yang melakukan kegiatan Apa Open seksual gitu ya Di Trafalgar Square ya Ada yang pangkon-pangkonan Cium-ciuman gak selesai-selesai Berjam-jam Terus kemudian ya Memamerkan kemesraannya di depan umum Ya bagi kita itu Sesuatu yang Tidak sopan Tidak umum lah Nah itu bukan Tidak dapat kita Terima di dalam Menulis disertasi Jadi Kebenaran yang sifatnya Partikulatif itu Membutuhkan satu penjelasan yang Panjang lebar Maksudnya bahwa itu dapat dipakai Apabila kita dapat mengukarkan Sesuai dengan konteks Sosial dan kultur yang Ada di dalam Kesuaan itu Artinya apa bahwa Kalau kebenaran objektif itu Universal Ternyata juga Tidak universal Objektif juga mungkin Bersifat Partikulatif Kemudian juga Kebenaran itu Berdasarkan ideologis Ya Kalau Anda Membela Satu ideologi tertentu Maka Anda Menganggap bahwa Kebenaran itu Ya bersumber dari Ideologis itu Yang kemudian Berkembang menjadi Paradigma Berfikir Dan Dalam Masa COVID-19 Ini Begitu Banyaknya Kebenaran-kebenaran Yang disampaikan Oleh banyak ahli Ya Sehingga Kita Kebanjiran Kebenaran Maka disitulah Kita harus kembali Kepada akal Sehat kita Termasuk juga Kemungkinan juga Kita menganut Paradigma Ideologi tertentu Itu silahkan Ya Tetapi tidak boleh Kemudian Digunakan secara Berlebih-lebihan Kebenaran itu juga Bersifat Tadi Partikulatif Tapi juga Bersifat relatif Relatif itu Ya Tergantung pada Ruang dan Waktunya Dimana Tempatnya Dan Kapan Termasuk juga Lingkungan Sosial Gudaya Yang berkembang Disitu Nah Apa yang Saya ceritakan Ini Adalah Dalam Disertasi Itu Kita Menggunakan Akal Sehat Kita Artinya Akal Sehat Itu Kebenaran Kebenaran Sifatnya Subjektif Yang Tidak Berdasarkan Ilusi Atau Berdasarkan Pasca Kebenaran Artinya Bahwa kita Tidak Semena-mena Melakukan Argumentasi Tanpa Dasar Yang Kuat Nah Saya Bercerita Tentang Bagaimana Caranya Kita Menulis Disertasi Yang Sifatnya Ilmiah Atau Yang Sifatnya Objektif Itu Sejak Awal Saya Sudah Menceritakan Di dalam Metodologi Bahwa Dalam Disertasi Itu Kebenaran Itu Harus Mempunyai Data Kalau Kebenaran Itu Adalah Realitas Itu Sendiri Tetapi Realitas Itu Sendiri Barangkali Belum Memenuhi Ya Standar Kebenaran Karena Kebenaran Itu Kemudian Di Interpretasi Berdasarkan Kebutuhan Atau Kepentingan Kita Atau Juga Yang Saya Sebut Tadi Sebagai Paradigma Ideologis Persoalan Yang Paling Patut Di Pertanyakan Di dalam Ujian Proposal Nanti Pasti Apakah Pertanyaan Anda Ini Dapat Dicawab Melalui Data-data Yang Anda Miliki Apabila Anda Dapat Mengupakan Data-data Itu Sudah Baik Meskipun Belum Dicari Tetapi Anda Sudah Memperkirakan Jenis Datanya Dan Kemudian Data Itu Ada Dimana Secara Tradisional Objektifitas Ini Tradisional Atau Modernan Dalam Kajian Kita Modernitas Yang Juga Kita Percaya Atau 90% Masyarakat Kita Tetap Menggunakan Kebenaran Yang Didasarkan Pada Struktur Jadi Yang disebut Kebenaran Itu Miliknya Orang Yang Berada Di Dalam Struktur Itu Misalnya Pak Kiai Badukun Pak Dalang Kemudian Pak Lurah Pak Presiden Anggota DPR Misalnya Jadi Kebenaran Itu Melekat Di Sana Atau Oleh Aristoteles Disebut Bahwa Salah Satu Unsur Di Kebenaran Itu Adalah Diucapkan Atau Di Statement Atau Di Kemukakan Oleh Orang Yang Punya Kredibilitas Jadi Orang Yang Tidak Punya Kredibilitas Atau Belum Punya Kredibilitas Biasanya Ya Disangsikan Apa Yang Diucapkan Itu Anak Kecil Itu Dianggap Belum Mempunyai Kredibilitas Untuk Berbicara Misalnya Tentang Kehidupan Seks Tapi Kalau Bertanya Pada Pak Anung Bu Yusi Kemudian Pak Jarwo Ya Dia Punya Pengalaman Itu Jadi Itu Orang Yang Kredibilitas Berbicara Mengenai Seksual Gitu Ya Nah Kalau Sekarang Anda Menjadi Mahasiswa Ya Belum Kredibilitas Kalau Anda Kemudian Berpendapat Sendiri Wah Ini Pendapat Saya Begini Ini Kan Saya Temukan Tidak Bisa Begitu Maka Dari Itu Untuk Menghindari Suatu Ya False Atau Kesalahan Di dalam Cara Kita Untuk Mengajukan Kebenaran Itu Maka Harus Ada Di dalam Konteks Kalau kita Tradisional Tadi ya Itu ada Pada Tokoh-tokoh Yang Kredibel Maka Kemudian Metodenya Atau Epistemologinya Ya Bertanya Kepada Orang Yang Kredibel Kan Itu Lalu Metode Pengumpulan Datanya Menggunakan Wawancara Tetapi Apakah Itu Cukup Ya Kalau Memang Tidak Ada Data Lain Yang Bisa Dipete Cukup Tapi Kalau Hal Itu Berada Atau Kebenaran Itu Berada Pada Tekstual Kemudian Tekst Apa Yang Ada Itu Harus Disebutkan Jadi Harus Disebutkan Berada Di Dimana Letak Kebenaran Itu Yang Kedua Kebenaran Itu Juga Berada Pada Kepercayaan Masyarakat Yang disebut Dengan Norma Dan Nilai Yang Sedang Berkembang Artinya Bahwa Anda Boleh Menyebutkan Bahwa Menurut Tradisi Nenek Muyang Kita Kalau Perempuan Itu Pak Laju Nenek Muyang Yang mana Dulu Saya Tahun 80-an Di Bali Perempuan Perempuan Tidak ada Menutup Dada Mandi Bersama Di Selotan Bersih Atau Saya Pada Waktu Masih Kecil Kemudian Tidak Menggunakan Pakaian Anak-anak Kecil Yang Seusia Saya Waktu itu Tidak Berpakaian Dan Itu Bukan Dianggap Pornografi Itu Artinya Apa Kebenaran Yang Menempel Pada Norma Dan Nilai Itu Bersifat Dinamik Dinamik Itu Bisa Berubah Sesuai Dengan Ruang Dan Waktunya Jadi Karena Berdasarkan Ruang Dan Waktu Maka Di Dalam Disertasi Itu Harus Disebutkan Mengenai Ruang Lingkup Waktunya Ya Biasanya Dari Tahun Sekian Sampai Tahun Sekian Itu Digunakan Tidak Sembarangan Digunakan Untuk Penilaian Yang Paling Akurat Pada Periode Tersebut Kemudian Juga Data Itu Selain Ada Pada Orang Orang Yang Kredibel Dan Juga Terdapat Pada Struktur Nilai Dan Norma Atau Pranata Sosial Maka Kaum Postmodern Itu Melihat Bahwa Kebenaran Itu Tidak Hanya Berada Pada Orang Orang Maupun Pada Struktur Norma Yang Berkembang Di situ Tetapi Kebenaran Itu Berada Pada Wacana Atau Discos Dan Di dalam Discos Itulah Maka Kita Dapat Melihat Bahwa Ya Meskipun Tidak Dapat Dilihat 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 Matang Tetapi Di dalam Discos Itu Kemudian Muncul Suatu Argumentasi Argumentasi Dan Perdebatan Tentang Satu Masalah Apa Yang Dapat Kita Petik Dari Apa Yang Saya Jelaskan Ini Bahwa Karena Desertasi Itu Mencari Kebenarannya Objektif Maka Data Yang Anda Harus Cari Itu Harus Ditentukan Harus Ditentukan Kira-kira Datanya Ada Di Dalam Struktur Atau Di Luar Struktur Atau Disebut Dengan Studi Tentang Struktural Dan Post Struktural Oleh Karena Itu Yang Dipertanyakan Di Dalam Proposal Itu Apa Adalah Datanya Ada Dimana Untuk Menjawab Persoalan Itu Anda Data Ada Dimana Ini Di Dalam Disertasi Biasanya Di Dalam Metodologi Juga Disebutkan Yang disebut Dengan Display Data Tetapi Ya Banyak Mahasiswa Yang tidak Display Datanya Ini Sangat Berbahaya Sekali Karena Tidak Sesuai Dengan Metodologi Yang Sudah Ada Dengan Demikian Maka Anda Juga Harus Menentukan Data Saya Itu Ada Dimana Dan Bagaimana Cara Mendapatkan Itu Yang Fondamental Di Dalam Kita Mengerjakan Sebuah Desertasi Kalau Anda Sudah Dapat Menentukan Oh Ini Datanya Ada Di Dalam Discord Mungkin Juga Anda Tidak Perlu Ijin Penelitian Tetapi Kalau Anda Anda Mendapatkan Data Itu Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Dia Punya Struktur Punya Nilai Norma Yang Berkembang Di Situ Anda Harus Punya Izin Untuk Pergi Seperti Pak Mades Swastika Seperti Bu Siapa Dia Itu Kan Bekerja Di Masyarakat Menyelidiki Tentang Apa Yang Ada Di Masyarakat Itu Dan Kemudian Memilah-milah Kebenarannya Yang Seperti Apa Itu Dikategorisasikan Atau Diklasifikasi Untuk Dapat Menjawab Pertanyaan Oleh Karena Itu Mengapa Di Dalam Proposal Itu Anda Harus Punya Roadmap Anda Perlu Mengemukakan Jalur Jawaban Yang Kira-kira Dapat Anda Capai Dengan Data Yang Akan Anda Klasifikasi Dan Juga Pembagian Maupun Itu Pengumpulan Data Yang Disebut Dengan Reduksi Data Itu Tidak Sembarangan Itu Harus Didasarkan Pada Kerangka Jawaban Yang Anda Siapkan Di Dalam Proposal Karena Itu Kalau Anda Membuat Proposal Itu Jangan Jangan Berkutik Tentang Teori Teori Dan Latar Belakang Justru Diarahkan Bagaimana Problematika Ini Dapat Dipecahkan Itu Namanya Metodologi Di situ Itu Dipecahkan Dengan Cara Apa Itu Yang Tadi Saya Sebutkan Mau Dipecahkan Dengan Cara Struktural Atau Dengan Cara Post Struktural Jadi Tidak Sembarangan Tidak Sembarangan Terus Pokoknya Sudah Nulis Saja Ini Ngalor Ngetel Tidak Mesti Harus Ada Pakam Setidaknya Anda Mempunyai Satu Wahana Yang Anda Rai Itu Jangan Kemana-mana Meskipun Bersifat Multidisiplin Dalam Pengertian Bahwa Ruang Lingkup Atau Batasan Penelitian Itu Harus Dijelakan Secara Baik Pada Waktu Menulis Koposan Ya Saya Kira Itu Saja Apa Yang Saya Jelaskan Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Terkait Dengan Kredibilitas Tadi Misalnya Kalau Apa Itu Data Itu Saya Peroleh Dari Agen Agen Atau Aktor Yang Bermain Dari Level Atas Sampai Bawah Berarti Kalau Disitu Misalnya Saya Mau Mengambil Data Dari Petani Kemudian Juga Sebagai Orang Yang Punya Usaha Untuk Penyembelian Itu Masuk Dalam Kapasitas Kredibel Fokus Fokus Discussion Agar Kita Dapat Menyaring Informasi Yang Mereka Berikan Dan Di Antara Peserta Fokus Discussion Itu Memperoleh Paling Tidak Jalan Tengah Jadi Disitu Sudah Terjadi Perdebatan Dan Itu Menguntungkan Bagi Kita Untuk Mendapatkan Data Yang Validitas Dapat Valid Terima kasih Yang Lain Mungkin Satu Lagi Ketika Kita Mau Mengurai Tentang Teorinya Kita Butuhnya Interdisipliner Apakah Di Jalur Ini Kita Harus Bisa Memanfaatkan Beberapa Bidang Teori Tadi Untuk Kepentingan Mengupas Masalah Itu Supaya Kita Tetap Ada Jalinan Disini Linar Antara Ilmu Teori Satu Dengan Yang Lainnya Itu Biasanya Tidak Tidak Jadi Satu Sajalah Saya harapkan Anda itu Tidak Usah Banyak Teori Satu Teori Sajalah Yang Kira-kira Sangat Aplikatif Untuk Membantu Anda Menjelaskan Atau Menjawab Soalan Itu Saja Silahkan Yang Lain Pak Jarwo Ada yang Mau bertanya Lagi Silahkan Yang kemarin Pak Darwoto Mana Pak Darwoto Ya Pak Darwoto Pak Jarwo Pak Darwoto Pak Darwoto Ya Pak Lusius Mau tanya Tidak ya Pak Saya Pak Prof Saya Prof Silahkan Untuk Pencarian Data Yang Dalam Post Struktural Itu kan Selain Apa Argumentasi Dan Perdebatan Itu Apa Aja Yang Discourse Tadi Kalau Discourse Itu Berada Di Dalam Text Atau Dokumen Discourse Itu kan Sebetulnya Expression Of Your Mind Jadi Hanya Merupakan Satu Ekspresi Atau Pernyataan Pernyataan Dari Para Toko-toko Yang Terlibat Di Dalam Satu Persoalan Misalnya Discourse Tentang Covid Discourse Tentang Covid Itu Datanya Ada Yang Bersifat Elektronik Ada Yang Bersifat Printing Ada Juga Yang Bersifat Apa Ketok-tular Apa Itu Wacana Yang Tidak Tertulis Jadi Wacana Tidak Tertulis Itu kan Tidak Bisa Dilihat Secara Positif Tetapi Kita Dapat Mendengar Dan Kemudian Mengetahui Dari Banyak Orang Misalnya Anda Merekam Merekam Tentang Penyataan Dari Kepala Dinas Misalnya Itu Disebut Discourse Juga Tapi Yang Masuk Di Dalam Discourse Itu Kalau Saya Sarankan Agar Satu Tematik Saja Disertasi Saya Misalnya Discourse Resistential Maksa Indonesia Menghadapi Belanda Misalnya Saya Membuat Empat Discourse Ada Discourse Yang Bersifat Cultural Ada Discourse Education Ada Discourse Politics Kemudian Juga Ada Discourse Masalah Nah Kekuatan Kita Di Dalam Menulis Discourse Bagaimana Cara Kita Menguraikan Jawaban Ata Ketanyaan Yang Diajukan Di Depan Untuk Menguraikan Jawaban Itu Anda Harus Mempunyai Kemampuan Untuk Mendefinisikan Terminologi Atau Subject Matter Di Depan Contohnya Misalnya Pak Mades Swastika Misalnya Dia Tiba-tiba Mengenai Transformasi Misalnya Ya Transformasi Bagaimana Menurut Pendapat Anda Dan Kalau itu Sudah Diketemukan Maka Anda Akan dapat Menjawab Persoalan Yang tengah Anda Ajukan Itu Yang dimaksud Dengan Transformasi Jadi Itu yang disebut Adanya Konsistensi Dan Koherensi Di dalam Desa Itu ya Bratno Baik Terima kasih Prof Saya Bisa Tanya Prof Silahkan Biosi Prof Saya Mau Tanya Tadinya Itu kan Saya Mau Tulis Tentang Minuman Keras Cuma Mau Saya Fokuskan Itu Apakah Saya Masih Gaya Hidup Kalau Masih Berubah Begitu Terus Berubah Saja Tidak Usah Ditanyakan Sekarang Nanti Saya Katakan Ini Anda Berubah Lagi Besok Saya Katakan Itu Berubah Besok Kan Begitu Kalau Masih Berubah Ya Dalam Perubahan Itulah Asik Dengan Perubahan Nanti Kalau Sudah Lerem Sudah Mantep Tapi Jangan Terus Terus Ada Keputusan Yang Final Agar Supaya Anda Sudah Bisa Menulis Proposal Secara Lebih Latur Dan Cepat Baik Ada Lagi Yang Bertanya Masih Kami Tunggu Karena Belum Diperingatkan Melisium Ya Silahkan Semuanya Sudah Ada Dalam Forum Discussing FGD Itu Adalah Teman-teman Jurnalis Dari Semua Media Online Yang Diada Di X Jurnal Apakah Data Saya Se-X Kami Sedita Majul Itu Serah Masih Kurang Ya Kalau Masih Berpikir Proposal Saya Pikir Data Itu Dapat Digunakan Untuk Ya Sebagai Entry Point Maksudnya Data Awal Data Awal Untuk Menggali Problematik Yang Anda Mau Sampaikan Tapi Kalau Anda Mengambil Studi Tentang Ilmu Komunikasi Maka Ya Saya Sarankan Anda Harus Menguasai Tentang Teori-teori Komunikasi Karena Kalau Tidak Ya Nanti Seperti Tadi Kebenaran Itu Bukan Sebuah Elusi Kebenaran Itu Bukan Pasca Kebenaran Itu Sendiri Kebenaran Itu Adalah Yang Bersifat Objektif Dan Kemudian Digali Digali Dari sumber-sumber Yang Memang Pantas Untuk Kita Ungkapkan Dalam Sumpah Resultasi Tampaknya Saya sudah Diberi Apa Peringatan Agar Supaya Cepat Menyelesaikan Diskusi Kali ini Jadi Nanti Malam Kadang-kadang Saya itu Longgar Untuk Konsultasi Per Cluster Itu Silahkan Siapa Yang Siap Habis Isak Paling Tidak Kita Bisa Ngobrol Bersama Bisa Menanyakan Mengenai Persoalan Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Disertasi Saudara Itu ya Saya kira Sampai Disini Perjumpaan Kita Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Terima 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 Terima